Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup Ditanyakan pada soal kali ini adalah kerugian apabila semua jenis rambutan diganti dengan varietas rapiah Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui bahwa Sistem pertanian monokultur merupakan sistem pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman saja Pada contoh kali ini adalah hanya menanam rambutan rapiah Nah ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pangan Namun akibatnya adalah jenis yang tumbuh pada tumbuhan kali ini kurang unggul dan menjadi kurang dibudidayakan Jika dibiarkan terus menerus, tumbuh-tumbuhan menjadi akan kurang unggul dan lama-lama akan punah Sehingga keanekaragaman hayati menjadi berkurang Padahal membudidayakan keanekaragaman hayati memiliki beberapa manfaat Yang pertama ada manfaat biologi, manfaat pendidikan, manfaat estetika dan budaya, manfaat ekologi, dan manfaat religius Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban dari pertanyaan kali ini adalah Tumbuh-tumbuhan akan menjadi kurang unggul dan tidak dibudidayakan Lama-lama akan punah sehingga keanekaragaman hayati menjadi berkurang Terima kasih Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kali ini Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kali ini